Sementara itu 16 partai politik dan 100 lebih calon legislatif di Kabupaten Pegunungan Arfak siap bertarung dalam pemilu 2019 mendatang. Dalam mengawali kampanye terbuka setiap parpol, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak baru menyelenggarakan deklarasi kampanye damai sesuai tahapan pemilu legislatif. Mengawali kegiatan kampanye para calon legislatif Kabupaten Pegunungan Arfak pada pemilu 2019 mendatang, maka Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Pegunungan Arfak menyelenggarakan kampanye damai partai politik dan juga para caleg yang akan bertarung memperebutkan 20 kursi anggota DPRD. Kampanye damai mengambil star dari halaman kantor KPU Pegunungan Arfak yang dilepas oleh Bupati Yosya Soroi. Kampanye damai digelar dengan berjalan kaki hingga ke lapangan Irai Anggi. Selain Bupati, kampanye damai juga dihadiri Ketua KPU Provinsi Papua Barat Amosat Kana serta Komisioner KPU dan Bawaslu Pegunungan Arfak. Bupati Pegunungan Arfak selaku pembina politik di daerah kembali mengingatkan seluruh parpol dan caleg yang akan bertarung di pemilu 2019 bahwa Kabupaten Pegunungan Arfak pada pilkada 2015 lalu tercatat sebagai kabupaten teraman di Indonesia dalam penyelenggaraan pilkada. Untuk itu Bupati menghimbau agar para caleg harus bisa mencontohi teladan tersebut untuk tetap menjadikan pengunungan Arfak sebagai daerah terbaik dalam pilkada maupun pemilu tanpa ada gugatan. Bupati juga mengingatkan kepada seluruh caleg dalam bertarung memperebutkan 20 kursi DPRD harus siap menerima kekalahan. Sebab apabila caleg selalu berharap akan menang namun setelah perhitungan suara ternyata dinyatakan tidak lolos maka dapat berakibat caleg tersebut tidak menerima hasil dan pada akhirnya membuat keonaran terhadap pihak KPU. Hal ini yang kami dua kasih contoh untuk semua caleg-caleg yang ada ini. Kami dua kasih contoh semua caleg-caleg yang ada ini karena saya lihat semua kampung-kampung hampir ada yang dua ada yang tiga. Pastinya sudah barang tentu ada caleg yang kalah dalam pertarungan politik nantinya. Namun kata Bupati kekalahan tersebut adalah kemenangan yang tertunda untuk pemilu 2024. Untuk itu kepada caleg yang kalah dihimbau untuk tidak membuat keonaran yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan di dalam keluarga besar suku Arfak. Kemenangan yang tertunda untuk tahun 2024. Jadi jangan lakukan hal-hal yang mengecewakan, memicah belah persatuan dan kesatuan di dalam keluarga, di dalam kita punya suku besar yang ada. Kampanye damai diakhiri dengan penanda tanganan tiga pernyataan deklarasi kampanye damai oleh 16 partai politik peserta pemilu yang disaksikan oleh Ketua KPU Papua Barat dan Kabupaten Pegunungan Arfak, serta perwakilan dari unsur KPU Kabupaten dan pihak kepolisian. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi mengembarkan. Satu, dua, tiga, 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 tiga. Terima kasih.